PENSIUN DARI SONETA PENSIUN DARI SONETA DARI UMURNYA PANG AGGI ROMA MASIH ADA Sampai kapanpun, selagi PANG AGGI ROMA MASIH ADA Tidak akan pernah PENSIUN PANG AGGI ROMA ada, berarti SONETA TETAP ADA Terbituali PANG AGGI sudah tidak ada, SONETA HABIS Tidak ada keturunannya Kabarnya Pak Aji ingin mencari penerus untuk SONETA? Tidak ada Ya itu hak semua itu SONETA itu miliknya ROMA IRAMA Bukan milik siapa-siapa Seberapa besar keinginan Pak Aji untuk melestarikan SONETA? Ya melestarikannya Selagi dia masih hidup tetap berjalan baik Dan kemudian seandainya nantipun dia tidak ada Musiumnya insya Allah kami akan hadakan musium di SONETA itu Walaupun nanti Pak Aji tidak ada Itu rencana kami yang masih eksis Seberapa besar dukungan Bunda atau Pak Ami dalam melestarikan musik-musik Pak Haji ROMA IRAMA atau pun SONETA? Ya besar lah Rencana kami itu memang tidak bisa dihilangkan Rencana kami itu memang kami terus kembangkan kan Terus selesai kan Sampai SONETA-nya tidak ada lagi Tapi selagi ada Bang Aji kami tetap menghormati beliau Tetap memuja beliau Sampai kapanpun Itulah rencana kami Bunda juga sebagai perwakil Ketua ya Ketua di FORSA ya Iya Sekarang pembina di FORSA Di FORSA itu kan isinya fans berat dari Pak Haji ROMA IRAMA Apa sih keinginan mereka bun kepada Pak Haji sendiri sampai saat ini? Keinginan FORSA Dia melestarikan karya-karya Bang Haji Untuk menyelamatkan cintaan Bang Haji Kami akan melindungi semua itu Tidak mau kami hilang begitu aja Sampai Bang Haji masih ada Menyelamatkan tadi Bunda bilang Apa maksud menyelamatkan? Apakah banyak yang menjiplak lagunya? Ya contohnya itu menjiplak atau Kalau sekedar membawakan silahkan Bahkan orang kebanyakan sekarang itu Cari makan disitu Kami bersyukur Kami Alhamdulillah Karya Bang Haji itu bisa menjadi uang Menjadi kehidupan dari masyarakat semua Termasuk khususnya perusahaan Pendapatkan rezeki dari situ Kami bangga Bang Haji bangga Tapi bukan mau Gue berjual beli ikan Itu ada cita-cita kami itu Kami menyelamatkan karya Bang Haji Dari awal sampai detik-detik Dia nggak ada lagi Tapi Bunda melihat Contoh di Youtube ya Banyak isalnya Membawakan lagu-lagu Pak Haji ya Itu Oleh tanpa izin itu Apa tindakan dari Forsa Bunda? Susah Untuk kita bertindak itu susah Artinya begini Mungkin itu Mereka itu yang Di Youtube-Youtube itu Juga mencari makan Ya mencari makan mungkin Tapi kalau menurut saya Itu adalah amal ibadahnya Roma ilama Tidak ada masalah Yang penting mereka tidak Mengapakan namanya Kakek-kakek yang nggak dikumpulin sama mereka Tidak diperjual belikan lah Tapi kalau hanya Youtube Itu saya rasa zaman sekarang itu Ya udah Udah logital gitu Bunda terakhir Bu dari saya Bun Melihat kondisi Pak Haji yang Makin Katakan makin merusia ya Tapi semangatnya begitu tinggi Di musik dangdut Melestarikan soneta Bahkan Di acara Forsa Perkumpulan fans Romai Rama ini sendiri Sangat antusias Itu Bunda melihatnya Seperti apa semangat dari seorang Pak Haji Romai Rama? Kalau semangat bangkan itu Nggak bisa kita menilai Itulah semangatnya Bunda dia bilang Sampai dia Matipun semangat itu ada Bahkan semangat itu diturunkan lah Ke fansnya Dan orang-orang yang mencintai dia Termasuk kami Dari fans dia Ataupun Apa namanya Organisasi dia Kami akan menjalankan semua Apa cita-cita dia Apa keluhan dia Apa nasihat dia Itu kami akan menjalankan yang sepenuh hati Terima kasih Terima kasih Terima kasih